Malah siswa baru harus tahu istilah-istilah ini supaya kalian nggak kudet dan nggak bingung saat kuliah Nah yang pertama ada kati, kakak tingkat Kalau di sekolah dulu namanya kakak kelas, kalau di kampus itu kakak tingkat Yang kedua, SKS, laguan kredit semester sebagai bobot kegiatan mata kuliah yang akan memperlaruhi nilai atau IP kalian Semakin besar bobot SKS di mata kuliah tertentu, maka akan semakin besar juga pengaruhnya ke IP kalian nanti Yang ketiga, KHS sebagai laporan penilaian kita selama satu semester dari setiap mata kuliah Yang keempat, ada KRS, kabel rencana study Biasanya di akhir semester atau mabam-mabani di akhir semester 1, kita disuruh untuk memilih mata kuliah untuk semester depan Ada yang bisa pilih sesuai dengan keinginan kita, tapi ada juga yang sudah dipaketin nih tergantung dengan regulasi prodi atau kampus kalian masing-masing Nah yang kelima, ada IP dan IPK IP ini indeks prestasi, kalau IPK itu indeks prestasi kumulan